Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bibik biasanya dipindahkan Dari persamaian Biasanya berapa hari? Dari persamaian itu Dia selama lembatnya 20 hari Kalau tidak 15 hari Itu sudah bagus ya? Ya sudah bagus Mudah-mudahan Pak Dengan bantuan ini Setelah adanya bantuan ini Bapak-bapak Dari hasil produksi Bapak bisa mengembangkan lagi usahanya Jadi jangan cuma Terbatas sampai bantuan selesai Habis lagi kegiatan Itu harapan kami Ya Alhamdulillah Mungkin Pak Mungkin kalau macam apa ini Selanjutnya mungkin ada Makanya Ada rezeki dari ini Mungkin kami tetap lanjut ini Alhamdulillah Dari bantuan ini kami Mau apa ini Mau tidak lanjut Tetap kami lanjut Kami Hari Dinas TPHP Melalui bidang hortikultura Memplementasikan kegiatan Satu juta satu pekarangan ini Dengan tujuan untuk Peningkatan Terap hidup Petani Kelompok antretani Maupun Ibu-ibu Dengan Cara memanfaatkan Lahan pekarangan yang Tidak produktif Untuk itu Pada kesempatan ini Kami dari Dinas TPHP Memberikan bantuan Berupa Rica Tomat Dan Terong Selain yang saya sampaikan tadi Maka ada Saprodi Serana pendukung Plus juga Ada Pendamping Pendampingan dari PPL Yang ada di Desa Otokun Kecamatan Yaitu mendampingi Dari Sejak awal Sampai Di Pas Kapanen Untuk program Satu Juta Satu Pekarangan Di tahun 2022 itu Kita Sudah Masuk di Tujuh Kecamatan 17 desa Dengan luas Tanam Sekitar 29 Hektare Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Saya selaku ketua Kelompok Tani Simpu Meroso Desa Nonong Kecamatan Batui Saya Alwi Tiyadak Selaku ketua Kelompok Tani Bulitan Kelurahan Nambu Padang Kecamatan Nambu Kami Kelompok Tani Langgan Batu Desa Padang Kecamatan Kintum Berterima kasih Kepada Bapak Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Yang sudah Membuat program Satu Juta Satu Pekarangan Satu Juta Satu Pekarangan Lewat Dinas TPHP Kabupaten Banggai Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh